Hai guys, balik lagi nih sama Nidia di channel Pricebook Automotive. Apa sih yang terlintas di benak kalian ketika denger motor BMW? Hmm, pasti GS ya? Atau R90? Hmm, atau S1000RR? Eh, tapi yang juga akan terlintas di benak kalian, pasti motor BMW tuh harganya lumayan mahal-mahal kan? Hmm, iya sih. Tapi tenang aja, di video kali ini, Nidia udah rangkumin nih 4 motor BMW yang harganya termurah di pasar Indonesia saat ini. Penasaran ada apa aja? Simak terus video ini sampai habis. Pertama, ada yang harganya menyentuh setengah miliar? Ini BMW seri GS yang bisa dibilang menengah, yaitu BMW F750GS. Jangan kaget dulu sama harganya ya. Gini-gini, motor satu ini masuk dalam 4 motor termurah BMW motoran Indonesia lho. Dari namanya kita tahu, prefix suruh F di motor BMW itu menandakan motor dengan mesin 2 silinder. Lalu, suffix atau akhiran kode GS itu pastinya menandakan seri glended trusset dari BMW. Kalian pasti nggak asing kan sama seri GS? Ya, itu lho jagoannya BMW yang buat adventure. Nah, BMW F750GS ini merupakan adik kandung dari F850GS. Tapi bedanya, F750GS ini hadir lebih singsat, ringan, dan beberapa part yang bikin F750GS ini kelihatan modern. Terus, biarpun namanya F750GS, tapi mesinnya itu berisi 853 cc. Urusan fitur, F750GS ini, biarpun seri GS yang menengah, tetap dibekali sama segudang kecanggihan BMW kok. Contohnya, dari mulai suspensi yang udah dynamic ESA, automatic stability control, sampai gear shift assist pun ada di motor ini. Cakep deh pokoknya buat touring. Nah, semua kecanggihan ini bisa kalian tebus dengan harga 495 juta rupiah. Gimana? Tertarik nggak? Lanjut di posisi kedua. Masih dari BMW seri F, tapi bukan GS. Ada motor yang baru aja dikenalkan di Indonesia pada pertengahan tahun 2020 ini. Ada BMW F900R. Hayo, siapa yang kemarin udah nonton video first impression Hafiz tentang motor roadster 1 ini? Kalau belum nonton, gisana tonton dulu. BMW F900R udah pasti merupakan motor BMW yang menggunakan mesin di kisaran 900 cc 2 silinder, tepatnya 895 cc. Lalu dengan kode R di belakang namanya, kita pasti tahu ini motor pasti berjenis roadster. Hmm, sekilas sih, desain motor ini kelihatan kayak motor Jepang. Tapi kalau ditilik lebih detail, kelihatan banget kayak om-om Jerman. Banyak lukukannya, gambot, dan penggunaan headlamp yang kelihatan futuristis itu ngebuat orang pasti pada sadar, ini BMW. Yang canggih dari motor ini bukan hanya BMW Dynamic ESA pada suspensinya, tapi ada juga Adaptive Headlight. Jadi, cahaya dari lampu utamanya itu bisa bergerak dan beradaptasi mengikuti gerak motor. Keren ya? Nah, segala kecanggihan dan kegantengan dari BMW F900R ini bisa kalian tebus dengan harga yang nggak sampai 400 juta, tepatnya di 380 juta rupiah. Sikat bos! Ketiga, alias kedua atau murah, ada motor BMW dari seri Urban Mobility alias seri C, yaitu BMW C400 GT dan C400X. Dari nama dan serinya, kita bisa tahu ini tuh BMW seri Matic. Tapi bukan seperti skutti kebanyakan yang modelnya monoton. BMW seri C400 ini modelnya ganteng banget. Kelihatan mewah, nyaman digendarakan, dan pastinya banjir fitur. Hafiz udah pernah tuh nge-review BMW seri C400 GT. Coba deh kalian tonton videonya. Singkatnya, BMW seri C400 ini adalah saudara kembar yang beda tokrongannya. Kalau si GT ini tampil lebih mewah, berkelas, dan cocok buat kalian yang suka kenyamanan. Sedangkan yang X alias C400X ini tampil lebih agresif, sangar, dan kelihatan dinamis banget. Nah, ini cocok buat kalian yang sukanya agak nakal dikit di jalan raya. Tapi biarpun beda tampilan, BMW seri C400 ini sama-sama pakai mesin 350cc satu silinder kok. Udah gitu, keduanya udah dikasih fitur Flex Key sama BMW. Jadi, bagasi yang tadinya sempit bisa dibuat lega ketika motor parkir. Selain itu, fitur-fitur fundamental macam BMW Motorrad Connectivity, dan kilus pastinya ada di Matic Bongsor 1 ini. Nah, itu semua bisa kalian beli dengan harga yang gak mahal kok. Harga off the road dari BMW C400 GT ini dibanderol 279 juta rupiah. Sedangkan untuk kembarannya, C400X dibanderol 259 juta rupiah. Hayo, pilih yang mana? Terakhir, Moge paling terjangkau dan termurah dari BMW Motorrad Indonesia hingga saat ini ada BMW G310GS. Nah, Moge yang jadi baby GS ini pernah juga nih di-review sama si Hafiz. Kalian tonton deh videonya, biar tahu info lengkap dari motor ini. G310GS ini biarpun pakai mesin yang cuma 313 cc satu silinder, tapi nama besar GS melekat dinamanya. Hal itu yang ngebuat motor ini jadi disegani di jalanan. Tampilannya sangar ala BMW SirGS. Tapi ketika digendarai, motor ini jinak dan nyaman banget buat dipakai adventure. Jelas aja, shock depan upside down yang diameter tabungnya gede itu ternyata punya karakter yang empuk banget. Apalagi shock belakangnya yang juga gak kalah empuk. Jadi ngebuat kita siap ngelewatin medan yang gimana juga. Selain itu, bikin makin pede pas riding. Karena G310GS ini udah pakai pengereman dari ByBree. Mantep lah pokoknya. Kalau kata Hafiz sih, motor ini tuh motor hariannya para bos-bosan yang udah punya GS di rumah. Nah, kalau kalian pengen punya satu, kalian harus siapin mahar yang gak sampai 150 juta. Tepatnya 133 juta rupiah aja. Gimana? Untuk mau gaya sekelas BMW sih rasanya worth it kan dengan harga segitu? Nah, itu dia tadi. Empat motor gede BMW termurah yang saat ini dijual di pasar Indonesia. Gimana nih? Dari empat motor tadi, mana yang menurut kalian paling cocok buat kalian pakai? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Terus abis komen, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Jadi dia pamit dulu ya. Coba lah!